Borneo FC vs Bali United, Teko Tandai 1 Pemain Borneo Teko, jangan kasih dia cetak gol Bali United dan Borneo FC akan bentrok di Laga Pekan kelima Liga 1 2021 Borneo FC akan bertindak sebagai tuan rumah pada pertandingan ini Kick-off pertandingan Borneo FC vs Bale United dimulai pukul 19.15 Waktu Indonesia Tengah Squad Bali United akan meladeni pusamanya Borneo FC di Stadion Indomilk Arena Tenggerang pada Pekan kelima Liga 1 Indonesia 2021-2022 selasa tanggal 28 September 2021 Dalam laga ini, center back senior Bali United Leonard Tupamahu masih absen akibat akumulasi kartu merah Back Howdy Abdillah akan kembali berduet dengan back asing William Pacheco Sementara striker senior Boas Solosa yang saat ini menjadi andalan pusamanya Borneo akan menjadi ancaman bagi lini belakang Bali United pada pertemuan kedua tim Boas telah tampil tiga laga untuk Borneo FC Saat ini tim yang dibela Boas berada di peringkat 10 dengan poin 5 hasil sekali menang 2 seri dan 1 kalah Boas belum mencetak gol Tentu dalam laga kontra Bali United, Boas akan kembali dimainkan pelatih Borneo Harapan mereka dia bisa membobol gawang Bali United Pelatih Bali United Stefano Cugura Teko, tahu karakter ex-striker Persipura Jayapura ini Pelatih asal Brazil ini meminta agar pemain Bali United melakukan marking ketat kepada Boas agar dia tidak punya ruang mencetak gol Boas kita tahu kualitas dia di Persipura Lama sekali dia di tim itu Sekarang dia pindah ke Borneo FC Ia punya naluri grong Untuk itu, kita marking dan konsentrasi penuh agar dia tidak cetak gol ke gawang Bali United Tegas Teko Senin tanggal 27 September 2021 Dalam 4 pertemuan Bali United vs Borneo FC sejak musim 2018 Borneo FC masih unggul kemenangan dari Bali United Bahkan di musim 2019, Bali United dibantai 6-0 di Samarinda Bali United juga pernah dikalahkan 0-2, seri 2-2 Dan Bali United menang 2-1 pada Liga 1 musim 2019 Teko mengakui saat itu squad Borneo FC bermain lebih bagus Sehingga bisa mengalahkan Bali United 6-0 Namun situasi saat ini tentu berbeda Dia berharap semua pemain bekerja keras dalam laga besok agar bisa meriah 3 poin Borneo FC main lebih bagus dari kita saat Bali United kalah 6-0 Kita harus terima saat kalah Semoga besok kita main lebih bagus dan kita menang Tegas Teko Dikutip dari bolasport.com, pelatih Borneo FC Ahmad Amiruddin Meminta semua pihak untuk melupakan momen kalah timnya bisa mengalahkan Bali United Pada Liga 1 2019, Borneo FC sempat menjadikan Bali United sebagai lumbung gol Bagaimana tidak, saat itu Borneo FC menang besar dengan skor 6-0 Tentu hal tersebut menjadi sebuah catatan gemilang untuk Borneo FC Karena saat itu Bali United sedang superior Di musim itu, Bali United adalah pemuncak klasemen hingga akhirnya berhasil keluar sebagai juara Untuk itu Ahmad Amiruddin meminta kepada semua pihak termasuk para pemainnya Agar tak terlena dengan hasil di masa lalu Menurutnya, saat ini keadaan sudah berbeda Pasalnya, di laga tersebut dirinya masih menjadi asisten pelatih Sedangkan sekarang dirinya menjadi pelatih Sementara usai Mario Gomez memilih untuk mengundurkan diri dari Borneo FC Cerita kami menang 6-0 kemarin itu sudah 2 tahun lalu dan situasinya pun berbeda Toh kami menang besar tapi yang juara tetap Bali United Kan ceritanya seperti itu, katanya saat jumpa persilang laga yang juga dihadiri bolasport.com Kemenangan besar melawan Bali United hanya sebuah cerita yang sudah berlalu Dirinya menilai jika masih terlena dengan kemenangan tersebut justru akan sangat berbahaya Karena, bisa membuat strategi yang ada tidak berjalan dengan baik Jadi itu pertandingan sudah selesai dan itu jadi sejarah Akan sangat fatal untuk kami jika terus mengingat itu, terangnya Terlebih di laga besok, Borneo FC sedang mengalami masalah yang serius Masalah tersebut adalah absennya 3 pemain Borneo FC akibat beberapa hal Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!